Dibilangkan bapak yang gak tau diri Masa anaknya nuntun Dia yang Nah, ini kan masalah perasaan gak? Nah, perasaan gak pada zon Kemudian apa lagi? Wah, kalau begitu Kita jalan gaji aja Kemudiannya, apa? Keledainya di? Ada komentar lagi gak masalah? Ada orang yang gak lantap ya Begitu kan Udah itu sama yang diangkat pak Ya kan, gitu lagi itu lagi Artinya, khasad Dengki berbaik sangka baik Kenapa? Dalam Islam kita harapannya berbaik sangka Agar hati kita memperlukan ketenangan pak Coba bayangkan bapak Haji Kalau kita dengi Kalau kita kerja Umpanya banyak gitu ya kan Bapak-bapak kerja 20-an tahun Gak naik-naik jabatan Tiba-tiba ada nih pendatang baru pak Baru satu tahun baru pak Ya kan Kalau kita berburuk sangka Gimana gak kira? Pusing di pala di pala Wah, pasti main dukun Jadi akhirnya apa? Berperasaan negatif Pasti deh ini gak bener nih Pasti dia nyuap nih Nah itu Padahal kalau berbaik sangka Oh, boleh jadi apa? Karena memang prestasinya dia baik Gitu kan Rizkinya seperti itu Belum waktunya saya Begitu kan? Nah ini lagi diuji kesabaran Gitu kan? Ini lebih cendung tadi pak Orang yang berbaik sangka Insya Allah Hidupnya happiness Hidupnya bahagia Bayangkan kalau dia berburuk sangka Semuanya itu ada yang benar pak Kalau dia berburuk sangka Negatif tinggi Kalau kita punya bawahan Gak pernah itu dipercaya bawahan Megang uang pak Karena kenapa yang terbayang oleh kita apa? Pasti dia curi Pasti dia ambil gitu kan? Itu yang negatif tinggi Tapi kalau kita kasih kepercayaan Ya udahlah Yang penting dia ada pembukuannya Nanti akan coba saya cek Itu kan Lebih baik tadi kan? Kita tidak berburuk sangka Wallahualam Islam itu indah Kalau kita berbaik sangka Semoga Ya silahkan Pak Sun Kita tidak berburuk sangka tadi Kita harus berburuk sangka Tapi kalau kita Aikkan dengan Turan Paling turan Nomor 8 Dan bisa Dan memanfaat Semuanya Yang kita tidak berburuk Kita tidak boleh memilih 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 Jadi disitu Sesuatu Ada yang ketiga Demana ketiga Lain Apalagi sekarang Ada ini Kita harus memilih 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 Jadi Yang menurut saya Kita tidak berburuk Memilih Memilih Baik Kalau masalah Pemimpin ini Memang Lagi-lagi Dalam Al-Quran Sudah jelas Kalau dalam Islam itu Dalam Al-Quran Sudah jelas Likulisai Nikmah Segala sesuatu Sudah nikmahnya Pak Kenapa Di Al-Quran Sampai mengatur Ini walaupun Lagi panas kan Di DKI Pak ya Kalau saya Mengaruh nih Pak Karena saya bukan Warga DKI Ya kan Nah Ternyata Ini kan lagi Santer di DKI Gimana nih Memimpin Yang mana Apakah yang Kristen Tapi adil Atau Yang Islam Yang Jolim Ini pilihannya Menyesakan kan Yang bagus Adalah Muslim yang Yang adil Banyak kok Muslim yang Yang berprestasi kan Itu kan namanya Ini Pak Kampanye Pak Ya kan Dalam Islam itu Dikulisai Nihikmah Nggak usah jauh-jauh lah Pak Bayangkan Kalau Islam Minoritas Apa yang terjadi Di Lohingnya Pak Ini Lembongan Ini buat kita Apa yang terjadi Lohingnya Islam gimana Pak Gunawan Dimana Apa yang terjadi Dengan doang-doang Islam Kalau Bapak Pazul Lihat Di Youtube Di Facebook Banyak Keluang kok Umat Islam Yang di Teman kita Di Papua Yang mayoritas Non-Islam Ternyata Islam itu Dihambat Dia bikin Perda Dan sebagainya Ini kalau Belum Ya kita berharap Memang sebetulnya Baik semuanya Tapi apa yang terjadi Kalau sudah Non-Muslim Yang berkuasa Maka tadi Na'udzubillah Dibikin perangkat-perangkat Perda-perda Pak Peraturan-peraturan Yang seperti itu Makanya Likulisai Nihikmah Masih pasti ingat Kenapa Islam Melarang kita Makan daging babi Ternyata Surupai Mujizat Al-Quran Pernyatakan Oh ternyata Belakangan Para dokter Meneliti Gitu ya Ternyata Dalam daging babi itu Ada Cacing vita Ketika daging babi Dipanaskan Dengan air Yang suhu panasnya 100 derajat celcius Itu awalnya mati pak Tiba-tiba Langsung hidup Semakin Derajat celciusnya Tinggi Semakin Semakin hidup Termasuk juga Kenapa Allah melarang kita Minuman keras Ternyata merusak Organ tubuh Mister matuk Sel-sel otak Termasuk dalam pemimpin Kita gak tahu Ternyata Kita renungkan Likulisaiin Hikmat Tapi lagi-lagi Saya Semuanya Masalah milikan Masing-masing kan Tapi kalau ditanya Dalam islam Atau dalam manajemen Ya kan Belum lama ini Saya juga Kajian ini Pernah Saya bahas Di UIN Pak UIN Jakarta Yang mengadukannya itu Dekan Fakultas Sain dan Teknologi Kalau dalam islam Itu dinyatakan Pemimpin yang baik Adalah Mereka yang Yang islam Tapi kalau dalam bahasa Manajemen Apa Pak The right man On the right place Kan gitu ya Jawabannya Pemimpin yang baik Adalah Pemimpin dari itu Yang sesuai dengan Kahliannya Kapasitasnya Ini sangat sederhana Jadi Semua pilihan Ada di bawah Pak Tapi Yuk bersama-sama Untuk islam lah Gitu ya Mudah-mudahan Kita lebih baik Memilih Yang islam Mudah-mudahan Nanti ada Mas lahat Buat kita semuanya Terlepas tarifah Bapak Sebagai yang Yang apa namanya Yang non muslim Yang gemar Karena sangat banyak Pak Yang Mengusung yang Yang non islam Kenapa yang tidak dicari Yang Yang islam Yang islam itu banyak yang Berpestasi Wallah Ya Saya kira Dalam Membicarakan Yang dikoneksi Yang seksual Yang Yang Itu merupakan Kewajiban Kalau Ustaz Nyatakan Sebaiknya Jadi Tentara sebaiknya Wajib di Kudus saya Agak jauh Kalau Islam Nyatakan Dalam Adalah Berat Bahwa Wajib Memilih Mimpinya Islam Jadi Dia Dia Tanah Nyatakan Jangan Kau memilih Jangan Memilih Jauhi Nasarik Nasarani Dalam Dalam Bayang Adik 1928 Misalnya Jangan Kau memilih Lekat 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 Kecuani 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 Baik Jadi dalam Menurut saya Ini Padahal saya Jadi dalam Islam Itu